Intro Anggota flora dan fauna internasional yang hilang berhasil ditemukan Intro Selamat malam pemirsa, apa kabar anda hari ini? Semoga anda tetap sehat di tengah ancaman wabah COVID-19 Kami berharap anda dapat menjaga diri dan keluarga serta tetap menjaga kebersihan Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak Senang sekali dalam beberapa waktu ke depan, BTP News kembali menyapa anda Dengan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi Bersama saya, Salsa Ayu Amelia dalam BTP News selengkapnya Intro Anggota flora dan fauna internasional yang hilang berhasil ditemukan Korban diketahui sudah 4 hari hilang dan hanyu di Sungai Langkup Kabupaten Merangin saat sedang memantau harimau yang masuk ke pemukiman warga Namun saat ini dievakuasi korban sudah dalam keadaan meninggal dunia Beginilah sosok hendar yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia Hendar diketahui hanyut di Sungai Langkup Desa Kemunuh, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin Saat mencari keberadaan harimau yang berkonflik dengan warga Ada pun humas Basarnas Jambi, Lutfi menjelaskan korban ditemukan pada Senin 18 Oktober 2021 Pukul 19 waktu Indonesia Barat Oleh seorang warga yang tengah memancing Setelah diidentifikasi, ternyata korban tersebut merupakan anggota flora dan fauna internasional Yang hanyut pada Jumat 15 Oktober 2021 kemarin Lutfi menjelaskan korban hanyut sejauh 32 km tepatnya di wilayah Muko-Muko Kabupaten Bengkulu Setelah itu korban langsung dievakuasi oleh Basarnas Bengkulu ke pos Sarmuko Muko menuju Puskesmas dan kemudian menuju Rumah Buka Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kota Jambi